Pak, Bapak sebagai Komisioner Kompolnas telah meninjau TKP di Stadion Kenjuruhan Malang. Pasti banyak temuan-temuan Kompolnas nih Pak, yang akan dipakai Kompolnas mengawasi penegakan hukum kasus ini. Nah, tapi kita mulai dari salah satu pemicu kerusuhan, Pak, yaitu keberadaan gas air mata. Dan gas air mata inilah yang membuat ribuan orang aremania panik, dan akhirnya berhamburan menuju pintu keluar yang ternyata terkunci. Nah, Pak Wahyu, menurut Ketua Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing, polisi sudah tahu nih bahwa FIFA melarang pemakaian gas air mata. Namun, di sisi lain ada SOP bahwa kerumunan orang banyak, polisi bisa menggunakan gas air mata. Nah, Pak Wahyu, betul ya Pak seperti itu? Memang ada SOP polisi yang membenarkan pemakaian gas air mata dalam pertandingan sepak bola, atau sama seperti dengan pengamanan demonstrasi misalnya, Pak Wahyu? Ya, ini memang ada dua pandangan, Mas, yang menurut saya dalam konteks Indonesia, sekali lagi dalam konteks Indonesia, harus ada sinkronisasi, harus ada keterpaduan. Karena ini berbeda dengan pertandingan sepak bola di luar negeri, di mana industri sepak bola sudah berjalan dengan baik. Di sana petugas keamanan dilakukan restiwet, dia permanen memang petugas di bidang keamanan, dan tahu aturan, tahu pewarna berjur, tahu ketentuan-ketentuan yang ada. Di Indonesia, petugas keamanan melibatkan anggota poli, yang memang tidak spesifik sebagai petugas pengamanan pertandingan bola. Jika pertandingan pertandingan di luar negeri, karena Pak Bula sudah maafan, maka petugas keamanan atau steward yang dikenal sebagai steward itu permanen. Dia sudah sangat profesional, dia tahu aturan, tahu ketentuan, dan sesuai rule yang ada di KIPA. Problemnya di Indonesia itu pertandingan bola, pengamanannya selalu melibatkan poli. Selalu itu ya. Tidak apapun, termasuk kemarin yang terjadi di Malang. Ketika melibatkan anggota poli, maka tidak semua anggota poli itu dilatih dalam rangka pengamanan pertandingan bola. Selamat menikmati.